Kita lanjut soal nomor 2, disini katanya 2 buah benda A dan B yang bermasa sama bergerak saling berpapasan. Nah ini kita buat diketahui karena kita belajar momentum dan impus, yang A itu bergerak ke timur dan B bergerak ke barat. Berarti keadaan awalnya, berarti yang pertama bergerak ke barat. Barat itu anggap ke kanan ya. Jadi VA sama dengan V, ini A, kemudian yang B, ini VB sama dengan 2B. Nah jadi disitu kata kuncinya MA sama dengan MB ya. Apabila benda tersebut mengalami tumbukan lenting sempurna, berarti kata kuncinya lenting sempurna itu E-nya sama dengan 1. Apabila benda tersebut mengalami tumbukan lenting sempurna, maka sesaat setelah tumbukan adalah. Nah gini, jadi kita cari kecepatan akhirnya ya. Berarti yang ditanya itu adalah VA aksen dan VB aksen. Nah gini, kalau untuk mencari VA aksen dan VB aksen, untuk kecepatan lenting sempurna, kita nggak usah cari jalan panjang ya. Nah syaratnya harus masa sama dan dia tumbukan lenting sempurna. Nah gini, jadi nanti untuk, ini jangan lupa buat tandanya ya, kalau ke kiri itu negatif. Berarti min 2. Nah jadi nanti untuk VB aksen itu, kalau untuk tumbukan lenting sempurna, di mana masanya sama. Tapi kalau masanya beda nggak bisa ya. Dia bertukar kecepatan. Nah gini, yang si VB ini. Jadi nanti si VA aksen itu sama kecepatannya dengan VB, yaitu min 2V. Kemudian yang si VB aksen, yang VB aksen itu sama kecepatannya dengan VA, yaitu V. Oke, jadi, nah di mana tadi kalau yang ke timur, itu kan kita misalkan ke timur, timur itu tadi positif kan, barat negatif. Jadi artinya, ini arahnya si VA aksen menjadi ke barat, yang VB aksen menjadi ke timur, karena dia positif. Jadi jawabannya adalah VA aksen itu min 2, 2V ke barat, V aksen 2V ke barat, kemudian VB aksen, V ke timur. Ya, jadi jawabannya yang tepat adalah yang. Oke, nah daripada kita memakai cara-cara panjang gitu ya, tapi hanya ini untuk berlaku kalau masanya sama. Kalau masanya beda nggak bisa ya, harus cari kayak manual gitu.